Kita beralih ke kabar lain, bencana alam banjir terjadi di Desa Motongkat Utara, Kecamatan Motongkat, Kabupaten Bolang Mengondol Timur, yang mengakibatkan tiga rumah warga hanyut terseret banjir. Banjir di Desa Motongkat Utara, Kecamatan Motongkat, Kabupaten Bolang Mengondol Timur, mengakibatkan tiga rumah warga ikut hanyut. Dilansir dari Tribun Bol Tim, berdasarkan keterangan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bol Tim, melalui Sekretaris Fitra Damopoli, banjir terjadi sekitar pukul 16, lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah, pada Minggu 3 April 2022. Ini merupakan kedua kalinya banjir terjadi di Desa Motongkat Utara. Banjir pertama terjadi pada bulan Februari 2022, hal ini diakibatkan curah hujan dengan intensitas tinggi, kemudian air sungai menjebol tanggul. Ia membeberkan ada tiga rumah warga yang ikut terseret arus, bahkan ada rumah yang sampai menutupi jalan. Ketinggian air berkisar kurang lebih 1 meter, dan saat ini tim BPBD sedang melakukan upaya preventif untuk menggali dan melakukan identifikasi terkait dampak yang ditimbulkan banjir. Kemudian tim sedang berkoordinasi dengan lintas sektor. Hingga saat ini banjir masih menggenangi rumah dan ruas jalan di Desa Motongkat Utara. Adanya rumah yang menutupi badan jalan, membuat akses menuju ke arah tutuyan dan kota Mobagu tertutup. Pihak BPBD menghimbau warga agar selalu ekstra waspada, mengingat cuaca yang tidak menentu. Dari Bolang mengondoh timur Sulawesi Utara, tim Liputan Madu TV mewartakan. Terima kasih. Terima kasih.